Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biro Keamanan Nasional NSP Taiwan mengatakan bahwa pimpinan Korea Utara Kim Jong-un sakit Bahkan ada rencana darurat jika terjadi kekosongan kekuasaan di negara tersebut Hal ini ditulis di Taiwan News Kamis 30 April 2020 Saat itu, anggota parlemen dari Partai Progresif Demokratik DPP Tsai Xingying Bertanya kepada Direktur Jenderal Lembaga Intelijen itu Chiu Kuo Chen Chiu mengatakan NSP memiliki informasi yang relevan tetapi hanya dapat memberikan secara tertutup Karena jika dibahas secara publik sumbernya dapat menodai nama baik lembaga Chiu juga menunjukkan temuan studi di NSP Bahwa jika suatu hal buruk terjadi maka transisi akan berlangsung singkat Mengenai apakah akan ada mobilisasi militer sekolah besar Ia menekankan bahwa kurut sangat tertutup Sehingga tak bisa memberi info detail Spekulasi mengenai kesehatan pimpinan Korea Utara Kim Jong-un masih simpang siur Kim dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani prosedur kardiovaskular Atau jantung yang dikatakan gagal Ia bahkan digosipkan mengalami cedera selama tes rudal pada 14 April lalu Kim terakhir kali terlihat pada 11 April silam ketika memimpin rapat Biro Partai Politik Buruh Dalam menyerukan langkah-langkah tegas korun dalam menghadapi wabah pandemi di negara itu Spekulasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan kesehatan Kim Mulai muncul sejak ia absen dari acara perayaan ulang tahun Sang ayah Kim Jong-il dan kakek Kim Il-sung pada 15 April lalu Ini merupakan hari besar nasional di korun Sejumlah negara sempat mengabarkan bahwa Kim masih hidup AS, Korsair, dan Rusia menuturkan ia belum meninggal Seperti yang dikabarkan sebelumnya Namun, masih sulit untuk menverifikasi laporan-laporan yang beredar kini Berita mengenai kesehatan pimpinan korun adalah salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!